Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-18 dari 50 topik. Organisasi Pertanahan Tingkat Provinsi, bagian kedua. Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program, pemberian perizinan, pengaturan tanah pemerintah, pembinaan, pengaturan, penetapan hak tanah, pembinaan pendaftaran hak atas tanah, dan komputerisasi pelayanan. Fungsi bidang hak tanah dan pendaftaran tanah sebagai berikut satu. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah. Dua, penetapan hak tanah, perairan, ruang atas tanah, dan ruang bawah tanah, yang meliputi pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak tanah. Tiga, pembinaan dan pengendalian proses serta pelaksanaan kewenangan pemberian hak atas tanah. Empat, pengelolaan administrasi tanah-tanah instansi pemerintah, tukar-menukar, penaksiran tanah, dan mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai atau milik negara serta daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Lima, pemberian rekomendasi dan perizinan hak tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya dalam rangka penetapan hak dan hak pengelolaan. Enam, penyusunan telahan permasalahan dalam rangka penyelesaian penetapan hak dan hak pengelolaan. Tujuh, pendataan tanah bekas tanah hak dan penyajian informasi hak-hak tanah. Delapan, pengaturan sewa tanah untuk bangunan dan hak-hak lain yang berkaitan dengan tanah. Sembilan, pemberian izin pengalihan dan pelepasan hak tanah tertentu. Sepuluh, pembinaan teknis hak-hak tanah. Sebelas, pembinaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan. Dua belas, pembinaan penegasan dan pengakuan hak atas tanah bekas hak Indonesia. Tiga belas, pembinaan peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta pejabat pembuat akta tanah, PPAT. Struktur organisasi bidang survei, pengukuran, dan pemetaan sebagai berikut. Satu, seksi penetapan hak tanah perorangan, mempunyai tugas melakukan penelitian, telahan, pengolahan urusan permohonan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai bagi perorangan, tanah wakaf, penyiapan bahan perizinan, dan rekomendasi serta pembinaannya. Dua, seksi penetapan hak tanah badan hukum, mempunyai tugas melakukan penelitian, telahan, pengolahan urusan permohonan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah badan hukum, penyiapan bahan perizinan, dan rekomendasi serta pembinaannya. Tiga, seksi pengaturan tanah pemerintah, mempunyai tugas melakukan penelitian, telahan, pengolahan urusan permohonan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah, tanah pemerintah, badan hukum pemerintah, penyiapan bahan perizinan, rekomendasi, pembinaannya, serta mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai atau milik negara dan daerah. Empat, seksi pendaftaran, peralihan, pembebanan hak, dan pejabat pembuat akta tanah, mempunyai tugas menyiapkan pembinaan pendaftaran hak, penegasan, pengakuan hak atas tanah bekas hak Indonesia, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, dan pembinaan pejabat pembuat akta tanah serta melakukan komputerisasi pelayanan pertanahan. Bidang pengaturan dan penataan pertanahan Bidang pengaturan dan penataan pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan penata gunaan tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, kawasan tertentu lainnya, land reform, dan konsolidasi tanah. Fungsi dari bidang pengaturan dan penataan pertanahan sebagai berikut 1. Penyusunan rencana, program, dan koordinasi pelaksanaan land reform, penata gunaan tanah, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan kawasan tertentu. 2. Pengoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah 3. Pelaksanaan kebijakan pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah 4. Penyiapan rencana persediaan tanah, peruntukan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 5. Penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya 6. Penyiapan dan penetapan neraca perubahan dan neraca kesesuaian penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan neraca ketersediaan tanah provinsi dan kabupaten kota 7. Penyiapan dan pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan fungsi kawasan 8. Penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan zoning 9. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya 10. Pelaksanaan penerbitan pertimbangan teknis penata gunaan tanah serta izin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kewenangannya 11. Pengembangan dan pemeliharaan basis data penata gunaan tanah 12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap kawasan 13. Pengusulan penetapan penegasan, pengeluaran tanah menjadi objek land reform, redistribusi tanah, pembagian tanah, dan ganti kerugian tanah objek land reform serta pemanfaatan tanah bersama 14. Pemberian izin peralihan hak atas tanah pertanian dan izin redistribusi tanah yang luasnya tertentu 15. Penetapan pengeluaran tanah dari objek land reform hasil penertiban redistribusi 16. Penegasan objek konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah 17. Pengordinasian dan pengendalian penyediaan tanah untuk pengembangan wilayah melalui konsolidasi tanah Penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik Permukiman kembali, pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan, serta penguasaan tanah-tanah objek land reform 18. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pendokumentasian data land reform Struktur organisasi bidang pengaturan dan penataan pertanahan sebagai berikut 1. Seksi penata gunaan tanah Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program persediaan Peruntukan dan penata gunaan tanah Pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah Neraca penata gunaan tanah dan ketersediaan tanah Bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis penata gunaan tanah Dan izin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah Inventarisasi data Serta mengelola basis data dan sistem informasi geografi 2. Seksi penataan kawasan tertentu Mempunyai tugas menyiapkan zonasi dan penataan pemanfaatan zonasi Serta penetapan pembatasan penguasaan Pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir Pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu sesuai daya dukung lingkungan 3. Seksi land reform Mempunyai tugas mengusulkan penetapan tanah objek land reform dan penegasan tanah negara menjadi objek land reform Pengeluaran tanah menjadi objek land reform Mengoordinasikan penguasaan tanah-tanah objek land reform Memberi izin peralihan tanah pertanian dan izin redistribusi tanah dengan luasan tertentu Melakukan pengeluaran tanah dari objek land reform Hasil penertiban surat keputusan redistribusi Serta monitoring, evaluasi, bimbingan redistribusi tanah Ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama, dan penertiban administrasi land reform 4. Seksi konsolidasi tanah Mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan pengendalian penyediaan tanah melalui konsolidasi tanah Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan Penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh Daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali Penegasan objek, pengembangan teknik dan metode Promosi dan sosialisasi Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat Kerjasama dan fasilitasi Pengelolaan basis data dan informasi Serta monitoring dan evaluasi konsolidasi tanah Bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat Bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat Mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pengendalian pertanahan Pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis Serta pemberdayaan masyarakat Fungsi dari bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut 1. Penyusunan rencana dan program pengendalian pertanahan Pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis Serta pemberdayaan masyarakat 2. Pelaksanaan pengendalian pertanahan pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, penertiban kebijakan dan program pertanahan, program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis, saran tindak dan langkah-langkah penanganan, usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, penertiban, pendaya gunaan dalam rangka pengelolaan tanah negara, serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. 4. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar. 5. Inventarisasi potensi masyarakat marginal, asistensi, fasilitasi, dan peningkatan akses ke sumber produktif. 6. Bimbingan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra kerja pertanahan dalam rangka pengelolaan pertanahan. 7. Pengoordinasian dan kerjasama dengan lembaga pemerintah provinsi dan non-pemerintah serta supervisi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan oleh kantor pertanahan. 8. Pengelolaan basis data pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. 1. Seksi pengendalian pertanahan, mempunyai tugas mengelola basis data, evaluasi hasil inventarisasi, identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah-langkah penanganan, penyiapan usulan penertiban, pendaya gunaan penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan, pengelolaan tanah negara, serta penanganan tanah terlantar dan kritis. 2. Seksi pemberdayaan masyarakat, mempunyai tugas melakukan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan. Melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah dan non-pemerintah, serta menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan. Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Fungsi dari bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik sebagai berikut, 1. Penyusunan rencana dan program di bidang penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. 2. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan 4. Penyiapan bahan dan penanganan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara hukum dan non-hukum Mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan Serta penanganan perkara di pengadilan 5. Penyiapan usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan 6. Penelitian data, penyiapan pembatalan, penyiapan usulan rekomendasi, dan penghentian hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah 7. Pengoordinasian dan bimbingan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan Struktur organisasi bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut 1. Seksi pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik, pembatalan, penghentian, usulan rekomendasi pembatalan, dan penghentian hubungan hukum antara orang dan badan hukum dengan tanah Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis 2. Seksi pengkajian dan penanganan perkara pertanahan Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penyelesaian perkara, pembatalan, penghentian, usulan rekomendasi pembatalan, penghentian hubungan hukum antara orang dan badan hukum dengan tanah Sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan, serta koordinasi dan bimbingan teknis Demikianlah materi topik ke-18, administrasi pertanahan Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa di beberagai perguruan tinggi Indonesia, dan wawasan bagi masyarakat umum Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih